Wah, ini Kita sudah mulai Gak ada opening bumper ya Yon Disini Jadi kita langsung Ngobrol aja Gak ada, itu ntar urusan gue Langsung ngobrol aja Silahkan Habang-habang Sya kak Baik Terbincang-bincang Sebenernya gue gak kenal Sama kalian gak kenal ini Iya, gak Dari kental ini agak aneh banget sih 1000 tahun yang lalu kan kalian dari Dari planet lain kan Jalan kaki Pas tuh sama background lo Iya, beberapa tahun Gue kan destinasi kalian kan disini Ya, kita lagi Ngobrol sama Ini grup band ya Apa boy band Dari Mars Iya Tadinya kita Konsepnya boy band Tapi makin kesini Jadi berubah Jadi Girl band lo Ke girl band Kenalin diri dong Siapa? Kan gak semua orang kenal lo Ayo, gimana? Dulu Angga Kenalin Gue Angga Basisnya dari Mars Jadi dari Mars itu Ada 4 orang Kebetulan vokalis kita lagi gak ada disini Gue sendiri Gue sendiri Dion Itu basisnya ada Angga Ada Kiki juga Dan vokalisnya ada Agus Agus Salim Lukman Gitu Mas Caka Kita band baru nih Kemarin baru saja Mengeluarkan album Judulnya Menuju Destinasi Jadi kita dari Mars Menuju Destinasi Menuju Bumi Kurang lebih gitu lah Sudah bisa didengarkan di Kanal-kanal digital Kesayangan Anda Sedap Kenapa namanya dari Mars? Gimana Mas Angga? Dari Mars Waktu itu kita Dapet namanya Dari voting sih Dari Mars Sebelumnya namanya Magis Cuma Kita ngerasa kurang Oke Jadi Ganti Itu voting aja sih Voting? Voting Di Instagram atau dimana? Votingnya Votingnya kita Di grup W acak Cuman berempat Jadi suara terbanyak aja Waktu itu Setujunya itu ya? Iya Dari Mars Terus bikin cerita-cerita Cerita-cerita Sama captionnya Ngikutin juga ya Kalau gue perhatiin Siapa tuh yang sering Sering iseng Bikin cerita itu? Apa Yon? Ini ide siapa sih sebenernya? Cerita caption Cerita caption Cerita caption Apa? Amat narasi Dari Mars itu Cerita-cerita Kita bagi-bagi tugas sih Kalau untuk Caption It's like caption story Kan Kalau kita Kemarin beberapa konsep Di Instagram kita Bikin story Tiap lagu ya Perjalanan dari Mars Menuju bumi Itu kebetulan yang Ngasih Konsep Ideanya tuh Mas Angga Itu Ceritanya gimana tuh Mas? Sesuai sama lagu sih Jadi Ngomongin per track Dari lagu pertama Kita melangitkan bumi Judulnya Itu Seolah-olah Bumi itu adalah Langitnya Mars Sampai Track terakhir Menuju destinasi Itu Balik lagi Menuju Destinasi awal Semua mimpi Berawal Yaitu di Mars Kurang lebih gitu Lengkapnya Angga nih Biasanya nih Yang Nih Kelihatan gak? Kelihatan Nah Gue udah dengerin Satu album nih Asik sedap Ada Ada beberapa Ada beberapa yang Cukup gue suka Apa Yang 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 Gue judulnya Jadi Caka ini Caka ini Jadi Caka ini sebenarnya Dulunya Guru gue nih Yang Aduh Aduh Lama banget Oke Gue tadi sih Gue cek dulu Pokoknya sekitar Track ini Bukan Yang Bukan Temaram Ini Menuju destinasi Oke Itu oke Titik cerah Yang Single ya Yang Di Share Berapa waktu lalu Ke gue Terus Literasi Literasi Oke sih Literasi Cukup Cukup Oke Nah Tiga itu dulu deh Titik cerah Literasi Sama Menuju Destinasi Mungkin bisa cerita Inspirasinya Capet yang bikin lagu Nah ini Kebetulan Lirik-liriknya Dari Mas Angga nih Mungkin bisa cerita nih Semua lagu Apa ya Mostly sih Mostly Coba dijelaskan Literasi Oh kalau literasi Dion Literasi Dion Sama Sapa Yon Ada temen Gue juga Liriknya Bantuin Namanya Ira Saridewa Jadi Literasi Itu Waduh Sebenarnya Album ini nih Kalau kita Kita Apa sih Ceritain Campur aduk ya Kalau literasi Itu kan Storynya Kalau Kalau Setelah Melangitkan Bumi Dia Sampai ke Bumi Di bumi itu Banyak Pelajaran-pelajaran lah Kurang lebih gitu sih Literasi itu Bercerita tentang Kebosanan Yang ada Di Yang Dilakukan Setiap hari Tapi Semuanya Balik lagi Apa Orang ini Kayak Menemukan Menemukan Makna Dari Hidup Itu Ada di Maksud Literasi Adalah Awalnya Sebenarnya Adalah Kayak Bacaan Buku Gitu Jadi Semuanya Balik lagi Ke Kitab Sebenarnya Berat Banget Campur-campur Agama Kalau Kita ngomongin Temaram Itu ngomongnya Ajan Maghrib Gawat-gawat Titik cerah Itu dia Menemukan Suatu Ilham Yang ada Dari Tuhan Kurang lebih Gitu Ya Titik cerah Itu Apa Ya Keburukan Yang kita Lakukan Setiap Harinya Kemudian Kita Menemukan Sadaran Kita jadi Berkaca Perasa Di titik Itu Kita coba Cari Apa Apa Sebenarnya Yang Terjadi Akhirnya Itu Cerah Mencari Dalam Apa Mencari Kebenaran Kebenaran Sejati Walaupun Kebenaran Sejati Tidak Bakalan Kita Rai Karena Kebenaran Sejati Tidak Susah Susah Emang Kalau Ngobrol Yang Mati Bapak Gara Corona Jadi Ketanya Ngerenung Aja Kan Bikin Orang Di rumah Di rumah Neluk Tapi Gue Suka Tetik cerah Bikinnya Sebelum Corona Lama Sebelum Corona Tahun 2019 Pas 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 Corona Itu Menuju destinasi Itu Ngomongnya Tentang Rumah Kembali Ke rumah Tempat Di mana Semua Mimpi Itu Dimulai Dan Berakhir Ini Kalau Inspirasi Musiknya Pemilihan Sound Itu Ada Referensinya Atau Influensinya Siapa Soalnya Bagus Gue tadi Dengerin Hasil Mixingannya Pemilihan Sound Gitarnya Mungkin Bisa Dishare Mungkin Beda-beda Ketika Kita Proses Rekaman Album Ini Banyak Dengerin Referens Referens Sendiri Misalnya Kalau Gue Itu Waktu Awal-awal Tercipta Jamming Album Ini Banyak Lebih ke Arah Vasudeva Terus Con Kovet Lebih Banyak Itu Instrumental Band Jadi Kalau Di Awal Kita Musik Kita Instrumental Sebelum Sebelum Ketemu Sama Vokalis Kita Yang Sekarang Ini Akhirnya Konsepnya Dibalutnya Dengan Adanya Vokal Sudah Dengerin Nggak Band Band Tadi Cak Enggak Gue Nggak 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 Maaf Abis Abis Itu Gue Bakal Ngerin Yang Lu Kasih Gue Pasti Dengerin Dan Gue Langsung Tahu Oh Dia Ngambil Ininya Dia Ngambil Ini Pasti Tahu Dari Gue Tlanjangi Ini Gue Nggak Tahu Soalnya Bagus Terutama Pilihan Sound Bagi-bagi Gitar Suaranya Kalau Gue Nggak Salah Denger Penning Kanan Kiri Benar Gitar Kita Gitar Sengaja Lepis Split Terasa Riff Gitar Yang Dimain Sebagai Seorang Basis Gimana Udah Ada Kemajuan Belum Gue Udah Nemuin Gaya Main Ito Ito Gaya Main Angga Ito Ini Ya Itu Setiap Ada Berapa Lirik Yang Nadanya Ada Hook Nya Lu Ikut Main Nadanya Yunis Gaya Wah Ini Hampir Semua Lagu Dia Begini Ini Udah Gayanya Dia Tengah Lagunya Serah Bebas Soalnya Gini Sebelum Lirik Itu Sebelum Adanya Song Lagu Kan Yang Jadi Itu Udah Musika Duluan Oh Ya Tadi Songnya Yang Ikutin Musiknya Betulnya Lagunya Yang Ikut Musiknya Oke Karena band Instrumental kan Tadinya Iya Iya Betul Kenapa Milih Akhirnya Jadi Bukan harus Kenapa Milih Jadi Ada Konsep Bervokal Apakah Takut Nggak laku Bandnya Apa Harus Menyesuaikan Standar Pop Kalau Nggak ada Vokalistnya Nggak Didengerin Nggak Sih Sebenarnya Kita Bermusik Emang Istilahnya Destinasinya Adalah Berkarya Karena Awalnya Cuman Ketika Kita Makin Kesini Gimana Cara Kita Menyampaikan Karya Dalam Bentuk Instrumental Kita Merasa Bahasanya Nggak Semua Orang Ngerti Bahasa Dari Mars Ini Makanya Kita Butuh Translator Makhluk Bumi Istilahnya Kurang Lebih Gitu Yang Bisa Ngasih Gambaran Musik Kita Artinya Seperti Apa Dengan Adanya Vokalis Kita Berharap Bahasa Musik Kita Lebih Bisa Dimengerti Kurang Lagi Jadi Bisa Menyampaikan Apa Arti Musik Sesungguhnya Jadi Misalnya Judul Lagu Kita Pun Dulu Itu Ditentuin Sebelum Liriknya Ada Jadi Misalnya Titik cerah Oh ini Judulnya Kita apa ya Titik cerah Aja deh Baru Kita bikin Story Dari Situ Lebih Gitu Prosesnya Aneh Suka Suka Gue sempet Berpikir Apakah Musiknya Yang kayak Gini Itu Karena Gue Terserang Gue sempet Pikir Tadi Siang Pas Udah Dengerin Se album Di kepala Gue Cuman Satu Sebenernya Kalau Lagu Lagu Ini Gak Pakai Lirik Pun Buat Gue Sendiri Emang Musiknya Dijadi Udah 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 Jadi Satu Komposisi Yang Emang Bisa Didengerin Dan Nikmatin Ini Opini Gue Mungkin Kalau Gue Salah Tolong Koreksi Terus Pilihan Pilihan Ritmen Terus Harmoninya Bagi-bagi Chordnya Terus Isian Isian Itu Udah 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 Apa Ya Udah Cukup Kaya Kalau Kalau Gak Pakai Vokal Pun Sebenernya Ini Gak Apa Atau Mungkin Pakai Vokal Tapi Gak Gak Dilirikin Gak Apa Tapi Ternyata Akhirnya Bikin Konsep Cerita Kayak Gini Itu Mulai Kapan Kepikiran Pakai Vokal Mulai Kapan Kapan To Baru 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 Mulai Pas Musik Instrumental Itu Jadi Sekitar Lima Lagu Lima Lagu Kita Mikirnya Wah Kayaknya Asik Kalau Dipakai Lirik Dipakai Popal Sampai Anik Orang Sudah Dapat Gitu Cak Sudah Dimanggumin Dimana Aja Lagu Lagu Yang Kemarin Kemarin Dibikin Kita Sudah Dua Kali Manggung Baru Dua Kali Manggung Dengan Setelah Atas Nama Dari Mars Dua Kali Manggung Di Yang Adalah Di Giks 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 Di Daerah Jakarta Selatan Terus Pernama Di Bekasi Gitu Cuman Dengan Adanya Dampak Corona Ini Lumayan Juga Ini Harusnya Kan Kita Sekarang Ngegas Promo Baru Maren Kita Emang Gak Terlalu Sering Manggung Karena Emang Mau Fokus Di Album Dulu Lebih Gitu Sih Rencananya Targetnya Pengen Main Dimana Audien Waduh Ini Gue Tanya Lo Gak Akan Seperti Nanya Gue Nanya Terus Belum Tau Sih Cak Dengan Kondisi Saat Ini Gue Juga Belum Tau Perngamenan Ini Sampai Kapan Seperti Ini Tapi Kalau Emang Diizinkan Untuk Main Di Tempat Tempat Lain Pengen Banget Live Concert Live Gig Gitu Iya Dengan Adanya Kondisi Saat Ini Kita Bikin Aja Gig Sendiri Rencananya Bulan Awal Bulan Depan Kita Mau Bikin Semacam Live Streaming Atau Konten Live Youtube Dulu Jadi Dengan Adanya Keterbatasan Ini Kita Ingin Terus Explore Gimana Caranya Supaya Menyalurkan Kreativitas Gak Hanya Selalu Mengandalkan Kondisi Pandemik Seperti Ini Tapi Ya Bisa Macam-macam Parah Digital Terutama Tadi Gue Sempat Lihat Kaosnya Bagus Kalau Itu Kaos Mau Dibuat Pakai Sendiri Atau Dijual Dijual Dipakai Sendiri Juga Kalau Dijual Dijual Berapa Duit Kalau Beli Gimana Caranya Nah Itu Tuh Kemarin Itu Limited Stock Kita Bikin Beberapa Kalau Ada Masih Ada Beberapa Kalau Mas Caka Mau Boleh Nanti Kita Jamprian Jadi Kemarin Ada Produksi Dua Kaos Untuk Merchandise Kita Bisa Dilihat Di Instagram Dari Mars Music Kalau Mau Lihat Desain Desain Yang Ngerjain Desain Desain Siapa Membantu Energinya Untuk Ada Beberapa Nyumbang Desain Karena Biasanya Emang Gue Bukan Desainer Tapi Ada Beberapa Yang Kita Kerjain Sendiri Misalnya Misalnya Konten Konten Terakhir Ini Kita Kerjain Sendiri Tapi Untuk Beberapa Misalnya Desain Artwork Itu Kita Dibantuin Tama Teman Kita Artwork Terus Video Lirik Video Yang Pertama Kita Bikin Juga Dibantuin Sama Banyak Masih Banyak Orang Orang Baik Kalau Menurut Kalian Ini Musik Musik Ini Baiknya Dikonsumsi Siapa Si Gimana Tau Dari Lirik Secara Bahasa Membahasa Story Gitu Kayak Kira Pendengarnya Siapa Si Menjadi Target Siapa Yoyone Siapa Aje Yang Mau Dengar Kayak Semua Orang Juga Jawab Gitu Kayak Bisa Pengen Kemarin Si Siapa Kemarin Dion Si Yang Kita Gak Spesifik Nargetin Demographic Audience Tertentu Si Atau SIS Apa Gitu Segala Macem Tapi Kalau Kita Ngelihat Dari Pendengar Pendengar Kita Mostly Yang Banyak Dengar Malah Anak Muda 18 Sampai 27 Kalau Di Statistik Spotify Antusiasme Pendengar Itu Mostly Masih Di Anak Anak Muda Anak Kuliahan First Jobber Gitu Gitu Masih Banyaknya Orang Jakarta Lebih Ke Jakarta Dan Sekitar Jakarta Yang Banyak Terus Surabaya Antusiasme Lumayan Tinggi Terutama Single Pertama Kita Ngeliterasi Yang Kolaborasi Sama Gina Bahkan Ada Beberapa Ngelihat Tapi Nggak Banyak Dari Malaysia Juga Ada Sih Sebenarnya Bisa Dibilang Belum Banyak Juga Kita Rasa Yang Dengar Masih Band Masih Baru Mulailah Kurang Lebih Gitu Kita Masih Baru Keluar Single Kemarin Eh Keluar Album Kemarin Ada Masuk-masukin Ke radio Juga Radio 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 Sebenarnya Bukan Jadi fokus Kita Si Nggak Fokusnya Bukan Jadi fokus Ya Kalau Ada Yang Itu Kemarin 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 Sempat Masuk Sempat Masuk GNFM Oke Dan Kemarin Sempat Juga Dimension Sama Trax FM Semarang Kayak Gitu Terus Juga Ada Radio Radio Di Palembang Cuman Ya Emang Emang Belum Distribusinya Belum Fully Into Radio Video Kita Baru Masuk Di Digital Ada Pesendirian Tertentu Nggak Buat Orang Yang Udah Dengar Musik Dari Mars Atau Orang Yang Mungkin Baru Pertama Kali Dengerin Podcast Kita Ini Kenapa Mesti Dengerin Dari Mars Dan Mungkin Dari Kita Mungkin Menjawab Pengennya Disini Kan Rata-rata Kalau Dilirik Itu Rata-rata Kita Mau Menyerukan Sesuatu Yang Teroutput Baik Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Sebagai Manusia Harusnya Bisa Sesuai Dengan Fungsinya Fungsi Fungsi Manusia Itu Apa Naja Daya Perang Dita Untuk Gagak Lingkungan Penanya Tersama Ya Tapi Kelihatan Lengkungan Sekitar Sekitar Perjagaan Lagi Dengan Kondisi Seperti Ini Sekarang Ini Menurut Gue Udah Waktunya Kita Berpikir Untuk Jadi Lebih Baik Aja Jadi Lebih Baik Jadi Paling Orang-orang Yang Kecebur Ya Sama Lagi Dua Gitu Seperti Tersama Solusi Yang Terpandat Mars Itu Kan Hanya Kiasan Lagi Langit Dan Bumi Langit Dan Bumi Itu Sebenarnya Artinya Peran Manusia Di Bumi Itu Sampai 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 Baik Berat Banget Kan Salah Gue Ngasih Dia Mikrofonnya Berat 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 Gue Maksudnya Dari Mars Ada Buka Pas Bati Kaya Klan Agus Ada Juga Sido Kenal Sido Menulang Nah Itu Dia Yang Berat Bantu Kita Di Kaya Bising Di Kepala Yone Apa Lagi Anda Anda Mengapreme Saya Wow Ya Heboh banget Itu orang Jogok Beliau Ya Banyak Bantu kita Dalam proses Pengerjaan Album Ini Kayak Udah Semua Pertanyaannya Cukup Menarik Terus Gimana Mas Caka Ada Kesan-pesan Gak Untuk Musisi Seperti Kita Di era Pandemik Seperti Ini Cara Berjuangnya Sebaiknya Seperti Apa Atau Gimana Master Podcast Kita Sudah Berinterview Dengan Berbagai Macam Manusia Di Bumi Konsid Gimana Konsid Ini Kan Lumayan Susah Susah Untuk Dijelaskan Tapi Mereka Semua yang Masuk di podcast Ini Sama Mau Profesinya Kurator Jawa Mau Basis Ternama Penyanyi Yang Super Terkenal The Legend Semua Sama Semuanya Usaha Kerja keras Dan Tetap Produktif Karena itu Yang menjaga Tetap Waras Kita Jadi Maksudnya Dengan Kalian Bikin Lagu Tetap Tetap Produktif Bikin Karya Itu Sebenernya Ngebantu Diri Kita Sendiri Dan Ngebantu Orang Lain Ngelewatin Masa-masa Ini Masa-masa Pandemi Kayaknya Nggak Bakal Selesai Soalnya Virus Virus Itu Nggak Bakal Mati Tapi Maksudnya Tapi Kita Bisa Mati Maksud gue Gini Virus Ini Bakal Hidup Lebih Lama Dari Yang Kita Pikirin Tapi Kalau Kita Jadi Mati Gara-gara Pikirin Virus Itu Maksud Hal Yang Salah Maksud Maksud Mesti Dari Kita Semua Gini Tetap Bikin Karya Waktunya Jadi Sayang Kalau Banyak Berhenti Sama Semua Berkarya Yoi Kalau Kerja Karya Hasilnya Banyak Seri Konversi Yoi Kita Lanjut Lagi Di Sesi Lain Kalau Ini Sekarang Podcastnya Sudah Mau Habis Karena Gue Masih Pake Yang Gratisan Oke Siap Thank you Maksud Dari Mars Sukses Single Single Tentik Cerah Dengan Albumnya Menuju Destinasi Semoga Bisa Beradaptasi Di Bumi Yang New Normal Thank you Siap Terima kasih Sampai Sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Sin reflecting Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa